Saudara Ikatan Masjid Musola Indonesia Mutahida Imim Makassar kembali menggelar forum diskusi Imim yang menghadirkan empat panelis yang sangat berkompeten di bidangnya. Sebagai wujud atensi terhadap maraknya tindak pidana korupsi Indonesia, Ikatan Masjid Musola Indonesia Mutahida Makassar Imim menggelar forum diskusi Imim FDI di Gedung Imim Jalan Jenderal Sudi Mara Makassar pagi tadi. Diskusi yang dikemas kali ini tidak berbeda dengan diskusi yang digelar sebelumnya. Topik yang diangkat adalah topik yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan dengan tema, mengapa para pemimpin cenerung korupsi? Ketua Yastik Imim Insinyur HM Ridwan Abdullah MSC menegaskan topik diskusi FDI memang dipilih yang sifatnya aktual dan diakini sangat dibutuhkan umat sebagai pencerahan wawasan. Hal ini sangat sejalan dengan tekat dakwa Imim yaitu menggelorakan semangat persatuan, umiman, dan toleransi dalam membangun peradaban dan keadaban bangsa. Empat panelis ikut meramaikan diskusi kali ini yaitu mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Dr. Abraham Samad SHMH membahas tinjauan penindakan korupsi, Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf UMI Prof. Dr. Hamansyur Ramli SEMSI mengupas dari aspek tinjauan pendidikan Prof. Dr. Arifuddin Ahmad MA membahas korupsi dari sisi tinjauan Islam dan Dr. Zainal Arifuddin Muhtar sementara sebagai hot guru besar UIN Alauddin Prof. Dr. Hamdan Cuhanis MA. Sementara mantan ketua KPK Abraham Samad mengatakan pemimpin Indonesia ke depan harus lebih lepas dari sandera apapun terutama korupsi. Karena itu seorang pemimpin harus benar-benar serius dalam pemberantasan korupsi tanpa korupsi. Indonesia ke depan akan lebih maju lagi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belunggu korupsi. Ada beberapa hal yang harus dibenahi antara lain tidak memberikan ruang kecil bagi pejabat negara yang melakukan korupsi. Kita harus beri dia pencerdasan agar supaya tidak permisif terhadap perilaku korupsi. Karena kalau masyarakat permisif, korupsinya terus berkembang dan pemimpin korupnya pasti terpilih. Pertama, harus ada perbaikan sistem. Kemudian yang tadi kita sampaikan, pendidikan nilai itu tidak harus lewat pendidikan formal. Tapi pendidikan nilai yang ada di dalam rumah tangga, keluarga masing-masing orang. Dan yang ketiga, ya seperti yang dilakukan KPK sekarang, bahwa tetap melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Intinya itu. Pada forum diskusi IMIM kali ini, Ketua Yastik IMIM, Insinyur H.M. Rituan Abdullah, MSC, memberikan cerah mata kepada empat panelis masing-masing, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Dr. Abraham Samad, SH, Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf UME, Prof. Dr. Hamansur Ramli, SEMSI, Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, MA, dan Dr. Zainal Arifuddin Muhtar. Mustamin Mustari mewartakan. Terima kasih.